Kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi yaitu jenis-jenis layanan bimbingan SD. Pertama, layanan orientasi. Layanan ini untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru. Seperti MPLS bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar-mengajar dimulai. Adapun tujuan pemberian layanan orientasi ini adalah untuk memperkenalkan siswa mengenai kehidupan sekolah yang baru dimasuki termasuk di dalamnya di lingkungan sekolah. Tata cara belajar, siswa lainnya, para guru, staff sekolah, dan tata nilai sekolah. Yang kedua, layanan informasi. Layanan yang diberikan kepada siswa terkait informasi-informasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Informasi yang ada di sekolah yakni mengenai tata cara atau aturan dalam sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Sedangkan, informasi di luar sekolah terkait dengan kehidupan di masyarakat, isu-isu terkini tentang situasi sosial yang ada, serta informasi dunia kerja dan karir. Adapun tujuan pemberian layanan informasi adalah membekali siswa dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, serta sosial budaya. Berikutnya, yang ketiga, itu terdapat layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antar guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Adapun bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran, yaitu yang pertama, penempatan dalam kelas, Yang kedua, kelompok belajar Yang ketiga, penempatan dan penyaluran dalam kegiatan ekstra kulikuler Yang keempat, penempatan dan penyaluran jurusan yang tepat untuk siswa pendidikan lanjutan atau sekolah sambungan Dan yang terakhir, bidang pekerjaan Layanan yang keempat, yaitu layanan bimbingan belajar Layanan bimbingan belajar adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa Nah, biasanya guru membimbing siswa mengenai teknik belajar yang efektif, cara membaca yang cepat, dan mengisi waktu luang Guru biasanya memberikan instrumen tes gaya belajar bagi siswa yang bertujuan agar siswa dapat mengenal dan memahami gaya belajarnya Maka dari itu, siswa dapat menentukan teknik belajar dan lingkungan yang tepat dalam belajarnya Ada pun fungsi layanan bimbingan belajar yaitu yang pertama, fungsi pemahaman Yang kedua, fungsi preventif Yang ketiga, fungsi pengembangan Yang keempat, fungsi perbaikan atau penyembuhan Dan yang kelima, fungsi adaptif atau penyesuaian Layanan yang kelima, yaitu layanan konseling perorangan Nah, layanan konseling perorangan adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru dalam sesi wawancara dengan tetap muka guna untuk membantu siswa yang ada di dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi sumber masalah serta kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya Melalui layanan ini, siswa dapat memiliki kelegaan pada fungsi kejiwaannya sehingga dapat tetap fokus pada sekolahnya dan memperoleh hasil belajar dan prestasi yang maksimal Layanan yang keenam, itu adalah layanan bimbingan kelompok Menurut Prayitno pada 2004 Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang membahas topik-topik yang berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok Dengan pemberian layanan bimbingan berkelompok ini sebagai sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa Nah, layanan bimbingan kelompok mengutamakan perkembangannya kemampuan komunikasi serta sosialisasi Kemampuan komunikasi dan sosialisasi sangat penting dimiliki oleh siswa agar siswa dapat bersifat aktif sehingga dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik Bimbingan kelompok mengandung unsur dinamika kelompok atau kehidupan berkelompok Dalam layanan bimbingan kelompok guru bimbingan dan konseling dapat memberikan satu buah kasus yang sedang tren di kalangan masyarakat Semisalnya mengenai bullying Siswa dapat mendiskusikannya serta memaparkan hasil dan kesimpulannya mengenai pelajarannya dapat diambil dari kasus tersebut Dengan ini menjadikan siswa mendapatkan pembimbingan apa yang harus dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan apabila menemukan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari Layanan yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok Layanan konseling kelompok adalah layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh siswa sehingga melalui layanan konseling kelompok ini siswa mendapat bantuan serta peserta didik yang mengalami masalah yang sama akan saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut Ada pun tujuan dari layanan konseling kelompok yaitu yang pertama melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang banyak dan yang kedua melatih siswa dapat bertoleransi dengan teman sekitarnya ketiga mengembangkan bakat serta minat masing-masing siswa dan yang keempat mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok serta yang kelima melatih siswa untuk berani melakukan sharing kelompok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati